Hai setelah material pembuatan plat nomor STNK maupun BPKB yang mengalami kehabisan material disusul dengan material untuk mencetak sim di jajaran Satlantas Polres Kudus kini mulai kehabisan material meski material sim habis sejak dua bulan terakhir namun para pemohon sim baik baru atau perpanjangan masih terlihat memadati kantor Satlantas Polres Kudus lantaran kehabisan material untuk mencetak sim para pemohon sim baru maupun perpanjangan hanya mengantongi tanda pembayaran peserta uji sim yang berfungsi sebagai surat jalan untuk mengganti sementara kartu sim yang asli menurut Susanti salah satu pemohon kudus mereka sengaja membuat sim lantaran selama empat tahun mereka tidak memiliki sim setelah melakukan ujian dan lolos pihaknya hanya membawa pulang bukti pembayaran pengurusan sim yang nantinya akan berfungsi sebagai surat jalan sementara surat jalan tersebut dapat difungsikan sebagai sim saat mengendarai kendaraannya di jalan sim apa? sim C sudah bisa naik motor kapan? sudah hampir 4 tahun lalu bikin sekarang baru bikin sekarang? gimana kalau baru bikin sekarang udah 4 tahun lalu naik motor? soalnya apa namanya masih di desa gitu oh gitu? sekarang udah mulai naik motor ke kota? iya bikin sim karena apa mba? biar apa kalau di jalan biar aman gitu kalau ada apa-apa kan ada sim gitu maksudnya aman itu gak kena rahasia? bisa juga terus kan kalau mengendarai motor kan harus punya sim kanet regi dan saat lantas polres kudus Ibda Mardiyati mengaku belum mengetahui secara pasti stok bahan dasar sim tersebut kembali tercukupi namun kasat lantas meminta para pemohon sim untuk tidak khawatir karena satuannya telah memberikan surat keterangan sementara yang bisa difungsikan seperti layaknya sim kami mengeluarkan surat keterangan untuk mengganti sim yang mengalami keterlambatan jadi untuk surat keterangan itu tidak ada masa berlakunya mungkin sampai nanti material itu ada meskipun material mengalami keterlambatan seluruh proses permohonan sim tetap berjalan seperti biasa dalam sehari saat lantas kudus telah mengeluarkan SKP kepada 180an permohonan jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan berjalannya proses permohonan sim mas Rukin Simpang 5 TV melaporkan